Halo, Assalamualaikum Selamat ketemu dengan saya kembali Hari ini kita akan diskusi Nah sebelumnya, seperti biasa Saya akan menyampaikan Salam 3M Jangan lupa, ini masih masa pandemi Jangan lupa untuk mencuci tangan Jangan lupa untuk pakai masker Ya, karena saya di ruangan sendiri Jadi gak pakai masker Yang ketiga, apa? Menjaga jarak Jika memang harus berubah Nah sekarang kita Akan diskusi kembali Tentang Lean Manufacturing Lean Ramping Seperti saya ya Jadi, kalau kita diskusi tentang Lean Manufacturing Berarti adalah sebuah proses Manufaktur yang ramping Namanya ramping berarti Pasti ada aspek apa disini? Ada aspek eliminasi Yang namanya dalam tanda ketik Sampah Nah, paling menunggu disebut sebagai Kompos Sampah apa? Sesuatu yang gak bermanfaat Sesuatu yang tidak menghidat sebuah value Bagi customer Dan juga bagi user Sehingga Apa yang disini harapkan dengan Dengan efekturing Yang diharapkan adalah Tiba-tiba bisa memasukkan Protek yang bagus Nah, protek yang bagus itu Dari aspek apa? Semua aspek Baik kualitas Kualitas Dan kalau kita prosesnya itu bisa tepat waktu Sampai di customer Dan yang pasti Adalah Ada Cost Jadi Disini nanti ada aspek Bagaimana kita Dalam menghilangkan Mengeliminasi Sampah-sampah tadi Kita bisa melakukan Cost Derexion Nah, kalau kita bicara Berkaitan dengan Tadi Cost Effectiveness Karena kita sudah Mengeliminasi Semua sampah-sampah Yang ada Maka ini adalah Sebuah Strategi Langkah strategi Yang tepat Bagi perusahaan Yang menerapkan Lean manufacturing Sehingga Operasionalnya Bisa lebih murah Maka Biaya kita bebankan Kepada customer Suga akan lebih Dan Maka kita harus tahu Ada yang namanya Prinsip-prinsip Lean thinking Ada lean thinking Ada lean manufacturing Artinya Bahwa Lima hal ini Harus diterapkan Dalam Perusahaan yang menerapkan Lean manufacturing Yang pasti Kita harus tahu Nilai dari setiap Product itu Kita tahu nilainya Berapa dengan tepat Kita harus tahu Yang namanya Value stream Aliran nilai Bahasa kita itu Menyebutnya Aliran nilai Itu identifikasi Value streamnya Kita membuat Value stream yang Bebas gangguan Artinya Value stream yang memang Di situ Dipastikan Dia teridentifikasi Untuk masing-masing Product Nah Tentunya Kita harus Membiarkan Pelanggan itu Bisa memperoleh Value Dari Dari yang memproduksi Produk yang kita beli Dan pada akhirnya Kita berharap Adanya zero defect Karena ada Kuntutan di dalam Lean manufacturing Itu Proses itu Tidak ada Kesalahan Tidak ada Produk yang Rusak Tidak ada Produk yang Cacat Karena Karena ada Produk cacat Produk rusak Tentunya Disini akan Menambah Cost Nah padahal Konsepnya tadi Adalah Cost Effectiveness Itu berkaitan Dengan Risik Bagaimana kita Mengimplementasikan Di dalam Value Tadi kita menyebut Ada sila Value stream Value stream Nah Value stream ini Ini adalah Sebuah aktivitas Yang Bisa Dalam kategori dia Value added Activity Atau Non value Added Activity Untuk Menghasilkan Produk Atau Jasa Mulai Dari Awal Prosesnya Sampai Produk itu Diterima Oleh Konsumen Nah Kalau kita Diskusi Tentang Value stream Ini Hanya Lebih Pada Decision Yang Senggaknya Stor B Apa Ini Karena Hanya Bagaimana Kita Mengidentifikasi Aktivitas Mana Mulai Dari Produk Diproses Sampai Dari Produk Diterima Oleh Ketua Di Dalam Lean Manufacturing Kalau Kita Bicara Bagaimana Operasionalnya Dan Menggunakan Sistem Lean Pull Masih Ingat Kita Pernah Diskusi Tentang Just In Time Bahwa Just In Time Itu Ada Push Ada Pull Nah Yang Just In Time Sejati Itu Yang Pull Nah Berkaitan Dengan Lean Manufacturing Ini adalah Just In Time Yang Digunakan Kenapa Karena Tadi Kembali Lagi Konsepnya Adalah Cost Effectiveness Di Dalam Just In Time Itu Kita Berupaya Meminimalisir Inventory Sehingga Inventory Mungkin Faktanya Nggak Mungkin Nol Inventory Tetapi Paling Tidak Kita Mengurangi Agungnya Persedia Dan Dengan Just In Time Kita Bisa Lebih Dekat Kita Bisa Memiliki Supplier Yang Kapanpun Kita Membutuhkan Bahan Bagu Mereka Siap Maka Memang Harus Ada Namanya Close Relation Dengan Supplier Dan Pada Akhirnya Supplier Akan Memperoleh Keuntungan Kenapa Karena Dengan Adanya Kedekatan Dengan Producent Tadi Supplier Ini Pada Akhirnya Dia Punya Hubungan Jantar Pada Dengan Producent Kali Manufacturing Ini Arahnya Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Just In Nah Kalau Kita Bandingkan Dengan Sistem Yang Tradisional Ya Pasti Sistem Manajer Bia Trans Itu Tidak Kocok Ya Kalau Kita Gunakan Di Dalam Amputasi Untuk Lean Manufacturing Karena Apa? Karena Lean Accounting Atau Accounting Yang Digunakan Di Dalam Perusahaan Yang Lean 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 Biaya Yang Simpel Lan Sifat Yang Langsung Direkt Cost Jadi Kalau Selama Ini Kita Tahu Ada Yang Namanya Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung Atau BOP Biaya Overhead Fabric Itu Kan Pembebanan Itu Bisa Tidak Langsung Maka Kita Gunakan Disini Adalah Di Lean Manufacturing Ini Pembebanannya Secara Langsung Kepada Kalau Kita Bicara Bagaimana Kita Mengumur Kinerjanya Ya Berarti Kita Menggunakan Sistem Biaya Standard Standard Costing Dengan Membandingkan Apa? Membandingkan Operasionalnya Bagaimana? Kapasitasnya Bagaimana? Dan Masih Ingat Bahwa Di Dalam Perusahaan Untuk Saat Ini Tidak Hanya Aspek Minasal Saja Jadi Pertimbakan Tetapi Ada Aspek Non Keuangan Di Dalam Perusahaan Sehingga Kalau Dimanus Bisa Bagaimana? Pake Penanus Orkan Bisa Karena Pas Dalam Manus Manus Tidak Disini Adalah Aspek Genasi Oke Coba Mungkin Kita Sering Mendengar Ada Istilah Product Life Cycle Tapi Ada Istilah Life Cycle Cost Ini Sebenarnya Beda Atau Sama 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 Life Cycle Sama Artinya Sama 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 Siklus Hidup Tetapi Yang Satu Siklus Hidup Dari Sebuah Produk Mulai Produk Dikroses Sampai Menjadi Produk Jadi Yang Siap Dikirik Kepada Pelanggan Tetapi Yang Satunya Siklus Dari Biaya Maksudnya Apa Ini Semua Biaya Yang Timur Selama Produk Life Cycle Jadi Keduanya Ini Saling Berkaitan Antara Product Life Cycle Dengan Life Cycle Pros Nah Kalau Tadi Kita Diskusi Tentang Value Stream Jadi Harus Disitu Aliran Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Penciptaan Nilai Dengan Identifikasi Mana Yang Berkaitan Tawa Dan Tata Yang Tidak Maka Dibari Yucin Disini Ini Adalah Sekelompok Aktivitas Berkaitan Dengan Apa Bagaimana Kita Mendesain Produk Pengembangan Produk Bagaimana Memproduksinya Kita Memasarkannya Dimana Dan Bagaimana Layanan Harga Produk Ketika Produk Sudah Diberi Oleh Boss Terakhir Kita Disisi Tentang Target Boss Kenapa Ada Target Biaya Jadi Ada Sebuah Produk Yang Tentunya Disini Harganya Sudah Ditentukan Oleh Pasar Maka Ketika Harga Sudah Ditentukan Oleh Pasar Harga Produk Tersebut Misal Seperti Kalau Kita Sudah Sudah Umum Bukan Sebuah Produk Unik Ya Kecuali Kalau Mungkin Pasar Digi Sikat Diginya Misal Disitu Kita Buka Ternyata Tanpa Kita Pegang Mungkin Ada Sebuah Sensor Atau Sikat Bisa Sikat Mungkin Ada Kejujikan Tetapi Ketika Yang Ada Di Pasaran Maka Yang Bisa Kita Lakukan Disini Adalah Kita Melakukan Penentuan Berapa Biayanya Harga Sudah Ditentukan Laba Sudah Punya Target Berapa Target Laba Nah Kita Tahu Bahwa Dalam Penentuan Harga Itu Ada Aspek Biaya Plus Laba Nah Kalau Harga Sudah Ditentukan Laba Sudah Ditentukan Berarti Apa Yang Kita Lakukan Kita Tinggal Disini Menentukan Berapa Pisa Biayanya Supaya Laba Tadi Terpenuhi Tetapi Harga Kita Bisa Bersaing Nah Ada Tiga Metode Apakah Kita Melakukan Reverse Engineering Di Rekaya Saya Kembali Disini Atau Kita Menganalisis Value Yang Ada Atau Kita Melakukan Proses Input Karena Memang Tiga Metode Ini Yang Bisa Kita Pilih Salah Satunya Untuk Kita Bisa Menerapkan Dengan Target Jadi Itu Terkait Dengan Diskusi Untuk Hari Ini Bagaimana Gambaran Dari Link Manufacturing Bagaimana Akuntasinya Untuk Link Manufacturing Termasuk Kita Mengenai Istilah Locked Lifecycle Lifecycle Cost Kita Kita Tau Ada Istilah Value String Kita Tau Ada Istilah Value Change Ini Yang Tentunya Bisa Menjadi Dasar Nanti Kalau Mungkin Kita Mau Reset Atau Mungkin Mau Implementasikan Dalam Sebuah Prolog Oke Saya kira Cukup Pertemuan Untuk hari ini Sampai Ketemu lagi Kita pada Pertemuan berikutnya Dengan Materi Yang Berbeda Jangan Jangan Stay Healthy Selalu Bye 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 Sampai 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 Terima kasih sudah menonton!